Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Ayo kita kembali membaca kartu Teman-teman selamat datang ke channelku All Zodiac Kita coba melihat Cek perasaan mereka Apa yang mereka rasakan padamu Saat ini Perasaan mereka padamu saat ini Teman-teman kita dalam general reading Energi yang terjadi bisa vice versa Bisa maju mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonan dengan semua Jadi kamu sesuaikan dengan kondisi kamu Oke Yang mereka rasakan padamu saat ini Perasaan mereka padamu saat ini Perasaan mereka padamu saat ini Wow Wow Rindu Ayo kita susun Teman-teman saya susun dulu kartunya Gelora Gairah Kerinduan ada di sini Bentar ya teman-teman Ini jauh Lihat Terobsesi Terbakar api Itu yang Mereka rasakan Oke kelihatan ya Apa yang mereka rasakan padamu saat ini Gelora Gelora di sini Oke Begitu sesenanya ya Apa yang mereka rasakan Kepada kamu saat ini Saya melihat ada gelora Kartu stock di sini Menindikasikan suatu perubahan Perubahan yang biasanya ke arah yang lebih positif Ada suatu hal yang baru di sini Ya Sering juga saya artikan sebagai perpindahan tempat yang baru Namun Ya Bisa jadi ya beberapa di antara kalian Ada yang berpisah Ya Berpisah secara fisik Mungkin juga Apakah perpindahan Pindah tempat gitu Intinya di sini ada perubahan Rasa yang baru Ya Datangnya suatu hal yang baru Mungkin cinta yang baru Atau perasaan yang baru Oke Saya belum melihat kartu hati Saya tidak bilang cinta Saya bilang gelora Karena energinya ular Ya Clover di sini Ini jadi kalau dalam hubungan Ya Kalau dalam hubungan Ada Gambaran kekasih Mungkin berubah pikiran Ya Mungkin dia coba Lebih memahami kamu Lebih baik Ada perubahan intinya Dari kartu Stock Oke Ada kartu Clover Di situ itu gambaran Suatu hal yang menyenangkan Suatu hal yang riang Oke Kalau dalam percintaan Apa ya Ada energi Karena dia dempet Dengan kartu ular Di sini Seperti cinta buta Ya Cinta yang larinya Ke arah nafsu Oke Yang biasanya Kalau energi Clover Ini tidak lama Jadi ini ada energi Yang ekstrim sekali Kalau rindu Sangat Ya Ada peluru yang sangat Karena energinya di sini Lihat matahari Obsesi Ya Clover juga berarti Peluang Atau kesempatan Karena ada perubahan rasa Ada peluang Dan kesempatan di sini Yang indah Untuk kamu berdua Oke Kartu ular Saya lihat Kartu snake Ya Dia coba Flexible Dengan perasaannya Yang Saya lihat Ekstrim sekali Kalau rindu Ini sangat rindu Ya Rindu yang Membuat lelah Gitu Rindu yang sampai Membuat kita mungkin Aduh mau ngapain-ngapain Juga sulit Gitu ya Gelora Jadi saya tidak bilang cinta Karena saya pakai lima kartu Ada gelora yang sangat Lihat Ada kartu bulan Ya Ini indikasi itu loh Tahu ya Kalau yang sering nonton channel saya Kartu ular Sering indikasinya cinta segitiga Namun tidak semua Ya Karena kartu ular juga berarti gelora Oke Bulan Nah kartu bulan Ada perasaan ingin diakui Ya Ini emosi Tentang emosi Di dalam Di dalam batin Rasa di dalam batin Mungkin saking rindunya Sampai bermimpi Karena ini bermain di dalam Batin dan perasaan kita Ada energi dia Menyembunyikan semua ini Seperti keinginan yang tak diungkap Nah Kalau suka ada gambaran Suka diam-diam Ya Jadi ada kerinduan Ada lamunan Yang sangat Energinya intens Sangat Ya Karena kartu cambuk Suatu hal yang ekstrim Yang bikin kita sampai lelah gitu Rasanya Ya Wow Wow Beberapa dari kalian disini Merindukan Ini seks ini Ya Ini larinya Kalau kartu bulan ini Larinya ke arah Erotis gitu Ya Ke arah-arah erotis Romantis Oke Itu perasaan mereka Kepada kamu Saya lihat Karena apa Karena energi yang dia bawa adalah Matahari Perasaan yang kuat sekali Ya Terbakar Terobsesi Oke Dan saya juga Bisa merasakan Dia menikmati Ya Dia menikmati Saat-saat yang Saat ini dia merasakan Lindung ke kamu Merasakan Banyak hal yang dia rasakan disini Wow Wow Saya bilang ya Beberapa dari Lihat ya Ada jarak di antara kalian Beberapa dari kalian Memountain disini Ini Seperti rintangan Halangan Tantangan Ini juga mengindikasikan Kalian sedang ada jarak Ya Beberapa dari kalian mungkin Terhubung dengan orang-orang Di luar negeri Ada yang berpindah ini Ya Pindah secara fisik Kalian tidak bersama secara fisik Sehingga disini Ada gunung Ya Perasaan yang sangat Perasaan yang Wow Saya bilang perasaannya Larinya ke erotis nih ya Ada gunung disini Jadi sulit Jadi sulit Terpisah secara fisik mungkin ya Karena stok sering diartikan Sebagai perpindahan gitu Wow Ini lagi Stok lagi ya Jadi Semua rasa yang Kita katakan Fun tadi Perasaan yang menyenangkan Yang ngeriang Ya Memang energi yang begini Tidak lama datangnya Seperti kamu Merindukan seseorang itu Tidak Datang sering-sering Nanti ada waktunya hilang Ini Sedang sangat Sedang sangat Rindu Ya Ini adalah sebuah Ini lagi Tadi saya bilangnya Sebuah perubahan yang terjadi Ini bisa saya katakan Mungkin Beberapa waktu ini Kalian tidak Baikan atau seperti apa Karena ada Perubahan rasa yang Saya bilang positif Tiba-tiba Dia berubah Cara pandangnya Ke kamu Ya Ada perubahan rasa Ada rasa yang baru Kalau orang dalam Hubungan disini Awal gini ya Rasa yang baru Mungkin dulunya marah Sekarang tidak marah lagi Jadi rindu Itu kan Perpindahan Oke Energi ular Beberapa ya Disini mungkin ada yang Jalit cita Segitiga Woman Energinya Beberapa wanita Disini telah menikah Saya lihat Menikah Woman juga Digambarkan Tentang Feminine 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 Di dalam diri kita Energi feminine Di dalam diri kita Oke Jadi perasaan Yang bermain Di dia saat ini Ya Energi feminine Itu rasa Teman-teman ya Perasaan Letter Ada bulan Ada letter Mungkin beberapa Dari kalian Akan mendapat Kabar dari dia Kabar internet Ini ya Itu juga Mungkin Indikasi Dia merindukan Kabar Bisa jadi Di saat Saat seperti ini Dia rindu Ada kabar dari kamu Ini seperti Saya bilang ya Wow Serak ya Seperti saya bilang Ada Apa ya Jarak Jarak fisik Di antara kalian Merindukan kabar Merindukan kabar Merindukan kabar Awat Perasaan tidak tentu arah Perasaan yang tidak jelas Ada di sini Perasaan yang Ambigu Saya bilang ya Karena perasaannya campur aduk Ambigu Saya bilang ya Jadi ini rasa yang sangat Bikin capek Karena rasanya ekstrim Karena rasanya Sangat Sangat Rindu Yang sangat Birds Birds tentang komunikasi Birds juga Tentang Perasaan Kalau dibawa perasaan Stress Ya Menyenangkan Tetapi mendatangkan Tekanan Seperti itu Oke Stress Wow Orang ini Ayo kita lihat lagi Jadi saya lihat mungkin Beberapa waktu ini Kamu dan dia Sebelumnya Ini katanya Ada perubahan Ya Ada perubahan Rasa Teman-temanku Rasa orang itu Berubah-rubah terus Ya Saat kita baca Dia hari ini Dia sedang Rindu Yang sangat Untuk kamu Sedang ada api Yang menyala Di dalam dirinya Membuat dia Mengenang kamu Kalau jauh Membuat dia Merindukan kabar Dari kamu Semua perasaan-perasaan Ini membuat dia Menjadi Tidak tentu arah Karena perasaan Yang letih Ya Dok Gambaran Kesetiaan Ada indikasi Kamu dan dia Saling mencinta Di sini Tidak guys Saya selalu gambarkan Sebagai energi Kekasih Ya Artinya ada Keterhubungan Perasaan Antara kamu Dan dia Saat ini Oke Kalau kalian sebenarnya Di sini Yang nonton Kan banyak Memang mungkin Ada yang sedang Bercinta Ada juga Yang sedang putus Kalau kalian Sedang tidak Baikan Atau sedang Putus Katakan mantan Sedang ada Rasa yang Terkoneksi Saat ini Ya Seperti saya katakan Perasaan manusia Terus berubah-ubah Ini rasanya Saat ini Seperti saya bilang Ada perpindahan Perubahan tempat Ada gambaran Kamu jauh dari dia Ada jarak Di antara kalian Ini juga gambar Ini loh Teman-teman Indikasi hubungan Yang mungkin Sedang ada masalah Jadi Ada peluang Dan kesempatan Karena ada perubahan Suatu perubahan Yang baru Di sini Seperti saya katakan Ada rasa yang Baru di sini Ya Ada energi Mengubah luar Juga dari sini Wuhu Orang ini Jauh dari kamu Beberapa di Luar negeri Ya Tidak semua Karena di sini Mungkin ada yang Jarak di sini Kita indikasikan Mungkin beda Kota Ya Bisa jadi Beda negara Di sini Oh Lihatlah Matahari lagi Jadi di energi Ular ini Memang gelura Obsesi Perasaan yang Sangat Buk Tetapi Dia menyembunyikan Ini Dia menutup Ini Rapat-rapat Karena itu energi Bulat Rindu Suka Tapi disembunyikan Ditutup Di sini Ya Ini juga energi Dia Coba Mempelajari lagi Tentang perasaannya Kepada kamu Jadi jarak Di sini Membuat dia Menyadari Wah Ternyata Setelah jauh Saya juga Kok masih Ingat dia Seperti itu Energi yang Intens Yang sangat Yang ekstrim Saya bilang Rindu Rasa Rasa Obsesi Tapi sampai Bikin capek Karena rindu Yang sangat Ya Energy rider Kembali lagi Gairah Teman-teman Ini juga Indikasi Kabar Akan datang Kepada kamu Ya Karena disini Sudah kelihatan Mungkin beberapa Dari kamu Akan Mendapat Kabar Ada perasaan Dia ingin Menuju Kamu Seperti itu Ya Dia ingin Mendatangi Wow Jadi ini Memang Rasa Yang Indah Rasa Yang Indah Ya Kalau Sedang Terkoneksi Seperti ini Akan terjadi Hubungan Yang Indah Oke Ini juga Indikasi Mungkin Ada yang Sudah Menikah Itu Energinya Dari Ular Energi Feminine Disini Beberapa Feminine Telah Menikah What Energinya Oke Kita pakai Lapa lagi Perasaannya Sedang Rindu Loh Rindunya Sedang Sangat Gitu Disini digambarkan Kalian jauh Saat ini ya Mungkin beda kota Mungkin beda negara Mungkin udah putus Mantan Karena yang nonton Banyak Rasa Rindunya Disini Membuat Dia Sampai Ingin Kembali Ada Komunikasi Dengan Kamu Ya Mungkin Dia berpikir Untuk Menulis Surat Tapi Bulan Ini Teman Teman Ditambah Buku Dia Berusaha Menutupi Itu Ya Dia berusaha Menutupi Itu Namun Ada Rider Yang Mengabarkan Akan Ada Kabar Yang Datang Atau Orang Yang Datang Kepada Kamu Ya Ya Karena Ada Rasa Yang Seperti Ini Secara Aksi Bisa Saja Kejadian Akan Ada Kabar Akan Ada Orang Yang Mengunjungi Kamu Yang Datang Oke Perasaannya Padahal Saat Ini 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 Dari Sini Sampai Ujung Rasanya Wow Rasanya Wow Saya Bilang Mataharinya Sampai Wow Oficial Oficial Ada Gunung Aha Dengan Semua Perasa Perasanya Ini Tetapi Dia Juga Merasa Ada Official Person Ini Energi Yang Dia Bawa Intimidasi Tekanan Tekanan Wajar Kalau Ini Adalah Orang Orang Yang Menjalin Cinta Segitiga Ya Ada Hal Yang Menekan Dia Official Person Bisa Kita Gambarkan Sebagai Aparat Mungkin Polisi Kita Gambarkan Sebagai Polisi Jadi Dia Punya Rasa Yang Kuat Kekamu Rasa Yang Sedang Terkoneksi Kekamu Kalau Selama Ini Tidak Baik Tidak Ini Untuk Yang Cinta Segitiga Ada Perasaan Dia Juga Merasa Tertekan Dengan Perasaannya Yang Terkoneksi Dengan Kamu Ya Karena Apa Wah Kalau Cinta Segitiga Ya Iyalah Tekanan Jadi Tekanan Kenapa Saya Harus Suka Dengan Orang Ini Sebetulnya Ribet Suka Dengan Orang Ini Dia Sudah Menikah Gitu Ya Atau Saya Sudah Menikah Jadi Ada Rasa Tekanan Semua Perasaan Perasaan Yang Disini Saya bilang Berubah Dia Sedang Sedang Rindu Yang Sangat Membuat Dia Juga Ada Tekanan Tuh Ya Tekanan Ada Juga Perasa Ini Berbahaya Ya Perasaan Berbahaya Wow Wow Saya Bila Kersip Ini Kencan Pacaran Oke Beberapa Dari Kalian Disini Memang Mungkin Sudah Pernah Dekat Ya Wow Tapi Dia Juga Merasa Berbahaya Merasa Berbahaya Mungkin Ini Di dalam Perasaan Yang Kita Bacakan Jadi Energi Yang Kita Lihat Disini Energinya Dia Datang Ke Kamu Mungkin Saking Rindunya Energi Yang Berkencan Secara Energi Kalau Kalian Mengerti Visualisasi Atau Seperti Apa Ya Saat Kamu Rindu Itu Kamu Sudah Datang Energi Kamu Merindukan Seseorang Kamu Berhayal Memeluk Dia Memegang Tangannya Itu Sudah Kejadian Di Dunia Energi Oke Tuh Ya Ada Energi Yang Mendekat Ada Energi Yang Mungkin Disini Berpegangan Tangan Ya Saling Menatap Ketsip Kencang Ini Ada Indikasi Sebelumnya Kalian Gak Baik Sehingga Digambarkan Kartu Awal Sekali Ada Perubahan Rasa Yang Baru Disini Katanya Memang Ada Perasaan Juga Takut Berbahaya Ada Perasaan Dia Juga Tertekan Tapi Ini Yang Sedang Terjadi Energi Yang Oke Jadi Jadi Teman Setiap Hal Yang Kamu Visualisasikan Di Dalam Batin Dan Perasaan Itu Itu Sudah Kejadian Di Dunia Energi Ya Makanya Ada Sebagian Orang Yang Melakukan Visualisasi Untuk Membuat Itu Menjadi Wujud Oke Journey Ada Jarak Di Antara Kalian Private Lady Ini Sering Saya Gambarkan Sebagai Orang Ketiga Sebagai Apa Ya Mister Orang Ketiga Jadi Ada Indikasi Kenapa Takut Karena Disini Masuk Sebagai Orang Ketiga Ada Perasaan Berbahaya Ada Perasaan Takut Sehingga Disini Apa Ya Seperti Membuat Jarak Ditutupi Menahan Rindu Seperti Itu Oke Oh Lihat Kurt Holt Ada Yang Menikah Disini Ya Ada Yang Sudah Menikah Ini Kelihatan Gak Kartu Di Di Bawah Ini Oke Masih Kelihatan Jadi Teman Teman Perasaannya Seperti Apa Sangat Rindu Ya Sangat Rindu Rindu Yang Sampai Bikin Sesak Nafas Ini Rindu Yang Kartunya Cambuk Ekstrim Rindu Yang Membuat Lelah Ya Sangat Lelah Tapi Disini Rindunya Harus Ditahan Tahan Itu Bikin Capek Ya Rindu Yang Ada Pikiran Dia Tidak Berani Mengekspresikan Rindunya Karena Disini Ada Keinginan Berkabar Tapi Ini Ada Buku Yang Tertutup Tapi Dia Menutup Diri Ya Atau Dia Sedang Mempelajari Kalau Kalian Sudah Putus Mungkin Disini Dia Berpikir Kalau Aku Duluan Membuka Komunikasi Apakah Nanti Mau Dijawab Apakah Aku Nanti Terlihat Merendahkan Diri Apakah Banyak Sekali Apakah Karena Disini Dia Coba Mendalami Bagaimana Kalau Aku Memberi Kabar Bagaimana Kalau Aku Yang Chatting Duluan Telepon Duluan Ada Perasaan Seperti Itu Ya Ini Beberapa Dari Kalian Ada Menikah Wow Namun Dari Energy Rider Akan Ada Kabar Itu Dia Ya Karena Mungkin Perasaan Yang Sedang Yang Sedang Saat Ini Sehingga Digambarkan Kalau Rasanya Seperti Ini Akan Kejadian Ada Kabar Disini Dari Dia Untuk Kamu Memang Kalau Mau Kita Lihat Dari Sini Ya Kurt Ini Artinya Bergencang Pacaran Menjalin Hubungan Tuh Coba Ditarik Ke atas Ada Energi Ular Ya Jadi Kenapa Ada Perasaan Takut Perasaan Berbahaya Perasaan Seperti Terintimidasi Ya Perasaan Salah Seperti Seperti Ini Polisi Dan Kita Penjahat Seperti Itu Tadi Saya Ada Melihat Energi Tiff Merasa Seperti Pencuri Jadi Ada Perasaan Yang Disini Itu Yang Membuat Dia Harus Menutup Ya Ini Kalau Yang Cinta Segitiga Yang Ada Perasaan Seperti Terintimidasi Perasaan Takut Seperti Oke Teman-teman Sebelum Kita Tutup Kita Ambil Beberapa Kartu Pesan Dari Bawah Sadar Mereka I can't Stop Thinking About You Jadi Ada Perasaan Yang Sangat Saya Bilang Intense Kalau Kartu Campur Rasanya Jadi Tidak Bisa Berhenti Berpikir Tentang Kamu Kamu Mungkin Makan Tidur Ingat Perasaan Dia Padamu Saat Ini Perasaan Dia Padamu Saat Ini Tetapi Orang Ini Akan Menyembunyikannya Saya Lihat Di Dari Tampas Sini Buku Namun Di Sebelah Buku Ada Rider Memang Campur Aduk Perasaannya Rider Mengindikasikan Gairah Dan Akan Ada Kabar Yang Datang Seperti Itu Wow Wow Lihatlah I'm Waiting To Align With You Seperti Ini Aku Menunggu Untuk Meluruskan Semua Ini Dengan Ada Apa Kalian Sedang Tidak Baik Atau Sudah Putus Karena Kartu Kartu Ini Isinya Mengarah Kesana Ya Tuh Ya Lihat Tadi dia bilang Aku menunggu Waktu Untuk Meluruskan Semua ini Denganmu Katanya Ini Apa dia bilang I'm Going To Tell You How I Feel Soon Aku Akan Apa ya Aku Akan Segera Mengatakan Kepadamu Ya Apa Yang Aku Rasa Akan Segera Katanya Akan Segera Ya Karena Energinya Api Disini Matahari Jadi Dia Sangat Terbakar Paling Tidak Untuk Saat Ini Saat Kita Membaca Kartu Ini Dia Sedang Dalam Kondisi Seperti Ini Kembali Saya Ingatkan Perasaan Orang Selalu Berubah Ya Karena Orang Hidup Teman Teman Rasanya Terus Berubah Jadi Dengan Dia Yang Seperti Ini Dia Dia Bilang Disini Aku Akan Segera Datang Untuk Mengatakan Apa Yang Aku Rasakan Oh Kenapa Dia Menutup Kenapa Dia Disini Sangat Berhati Hati Coba Mempelajari Dulu Ya Menutup Apa Menyembunyikan Perasaannya Menyembunyikan Kerinduannya Menyembunyikan Sukanya Karena Energi Buku Dan Bulan Itu Menyembunyikan Ya Ada Kata-kata Dari Dia Aku Merasa Tak Sebanding Dengan Mu Itu Membuatku Tidak Percaya Diri Wow Dia Juga Tidak Pede Disini Ini Disebelahnya Kartunya Privileged Lady Itu Indikasi Seorang Wanita Yang Dia Disini Ini kan Cerita Cerita Zaman Dahulu Cerita Era Apa Disini Kartu Keeper Ini Zaman Veronica Abad-abad Keberapa Gitu Ini Wanita Ini Wanita Kelas-kelas Bangsawan Jadi Dia Memang Cantik Disini Dari Level Kelas-kelas Sosial Atas Kehidupan Mapan Dari keluarga Keluarga Orang Baik Dari keluarga Berada Jadi Ada Perasaan Aku Merasa Tak Sebanding Sehingga Sebagian Dari Mereka Menutupi Ini Perasaan Perasaannya Karena Ada Rasa Tidak Tidak Percaya Diri Juga Mungkin Beberapa Dari Kamu Disini Ada Gambarannya Seperti Ini Ya Aku Telah Memberikan Perhatianku Pada Orang Lain Kenapa Dia Bilang Seperti Ini Karena Merasa Tidak Sebanding Aku Jadi Memberikan Perhatianku Pada Orang Lain Ini Pengalihan Penyangkalan Kalau Rasa Disini Sangat Suka Aku Mencoba Melihat Kesungguhanmu Untuk Kedepan Itu Bahasa Dari Dia Juga Disini Ada Perasaan Malu Aku Takut Kau Tahu Betapa Aku Begitu Terobsesi Padamu Itu Energi Matahari Dua Energi Obsesi Jadi Dia Juga Gengsi Kalau Tahu Kalau Kamu Tahu Dia Tergila Gila Sebenarnya Denganmu Ya Baik Teman Temanku Ini Rasa Dia Yang Ingin Dia Sampaikan Ini Perasaannya Kita Lihat Saat Ini Dia Sedang Terkoneksi Katanya Disini Artinya Kalau Kalau Kalian Kemarin Tidak Baikan Ada Energi Yang Saat Ini Sedang Terkoneksi Karena Dia Sangat Terhubung Disini Perasaan Rindu Yang Sangat Kuat Oke Baik Teman Temanku Mungkin Ini Saja Semoga Ada Hal Yang Bermanfaat Yang Bisa Kita Petik Dari Sini Yang Merasa Bukan Ceritamu Jangan Memaksakan Energi Dalam Bacaan Umum Oke Teman Teman Saya Aisyah Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Da Da